rasanya enak budingnya dapet rasa kenculnya juga berasa halo assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali di dapur SN apa kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat hari ini aku mau bikin pepes tapi ini pepesnya pepes sebelak wow sangat enak banget gurih, asin, pedas dan super lembut mau tahu bahan-bahannya bumbunya apa mari kita simak video berikutnya ini dia bumbunya disini sudah saya siapkan ada bawang putih 3 sium kencur 2 ruas ada kemiri ada bawang merah ada daun jeruk daun salam ada cabai keriting ada cabai rawitnya ada tomat ada daun bawangnya bumbunya ini semuanya diulek dihaluskan kecuali tomat juga daun bawang dan daun-daun yang lainnya semuanya diulek ini saya sudah panaskan air ya buat merendam si kerupuk ini kerupuknya saya pakai seperempat disini saya pakai kerupuk ikan kita masukkan kita masukkan kita masukkan semua ya sudah habis kita tunggu beberapa saat kemudian sampai kerupuknya sedikit melunak ya setelah itu baru ditiriskan ini siap untuk kita tiriskan ini sudah helunak ya siap untuk kita tiriskan sudah saya siapkan bumbunya ini dia sudah saya siap-siapkan kita masukkan ini kerupuknya sudah ditiriskan kita campur tambahkan bumbu ini kaldu bubuk pakai satu saset ya gula putih secukupnya garam secukupnya tidak lupa penyedap rasa secukupnya juga kita aduk supaya rata ini sudah tercium ya wangi mau saya tambahkan telur disini saya pakai dua buah supaya lebih endul markendul atau kendul kendul sudah tidak bisa diragukan lagi ini sudah terlihat tampak lezat kita masukkan daun bawang juga tomat kita campur-campur kita aduk sampai rata ya sampai merata dengan bumbu-bumbunya baru kita bungkus dengan daun pisang dibungkus dengan daun pisang kita kasih daun salam juga daun jeruk ya disini supaya wangi kita bungkus kita bungkus kita bungkus jangan sampai keluar ya kita semat inilah kekurangan saya saya tidak bisa membuat pepes kalau dibungkus jadi harap maklum kalau belepotan seperti ini kurang lebih bungkusannya ini ya terima kasih selamat menikmati sudah jadi, siap untuk dikukus kita siapkan pengukus, ini sudah mendidih siap untuk kita kukus kita tunggu beberapa menit kemudian kita tutup kita lihat nah ini dia sudah matang siap untuk diangkat siap untuk kita nikmati kita kita pindahkan ke piring pelan-pelan karena panas sekali siap untuk kita buka siap untuk kita buka kita buka kita buka kita buka kita buka harum wow ternyata endul super 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 yang yang segaraku nikmati mantap ini dia hasilnya ini pepe seblak ala dapur sn bikinnya mudah banget dan bahan-bahannya gampang enak banget ini rekomen banget buat sahabat semua yang pingin nyobain buat dijual juga boleh enak banget ini pastinya lembut rasanya berasa banget dan cocok nih buat makan atau buat cemilan buat sahabat semua terima kasih banyak sukses selalu untuk kita semuanya assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih khas rasanya enak budingnya dapet rasa